Intro Ada yang berbeda pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Termin 2 Tahap 2 di Kabupaten Manakwari Provinsi Papua Barat hari ini Pasalnya tidak diselenggarakan pada fasilitas kesehatan namun secara massal selama 3 hari ke depan berlokasi di Gedung Wanita Jalan Percetakan Manakwari Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Otoparorongan vaksinasi saat ini disasarkan kepada pelayan publik dan lansia karena sebelumnya telah melayani khusus ASN Digelar beruntun dalam 3 hari terhitung 22-24 Maret 2021 pihaknya optimis target 1000 orang per hari dapat terrealisasi Ada pun para tenaga medis yang disiapkan untuk melakukan pelayanan pun beragam baik dari tenaga medis Provinsi Papua Barat, Kebupaten Manakwari, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan unsur TNI Polri Vaksinasi hari ini kita prioritaskan bagi pelayan publik dan lanjut usia tapi yang pertama kan sudah bagi para aparatur sipil negara sekarang ini sudah masuk pada tahap kedua yaitu lanjut usia dan pelayan publik ya dan kita laksanakan secara bersama-sama ya teman-teman dari puskesmas kemudian rumah sakit rumah sakit kabupaten rumah sakit provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten Dinas Kesehatan Provinsi kemudian ada dari kantor Kesehatan Pelabuhan ada tim dari TNI dan tim dari Polri juga jadi kita semua bareng-bareng melaksanakan kegiatan di tempat ini dan sasaran pada hari ini kita targetkan seribu orang selama tiga hari jadi hari ini seribu, besok seribu, musah seribu mudah-mudahan bisa mencapai target itu besar harapan pada pelaksanaan vaksin di Manakwari dapat berjalan sesuai target yang ditentukan selanjutnya dipaparkan tujuan pelaksanaan vaksin akan berpusat di kota Sorong setelah Manakwari kita akan bergerak ke Sorong kita juga akan laksanakan di Sorong selama ini kan kita laksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit tetapi hari ini kita fokuskan untuk secara masal pantauan media diskuminfo Papua Barat pemantauan langsung juga dilakukan Wakil Bupati Manakwari Edi Budoyo antusias masyarakat untuk divaksin sangat baik terlihat dari padatnya lokasi sejak pagi dan tidak lupa selalu dihimbau mematuhi protokol kesehatan Dari Manakwari, Medi Diskom Info Papua Barat melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!